Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan ini kita masih bersama-sama membincang, mengkaji terkait dengan nilai dasar perjuangan himpunan mahasiswa Islam yang sudah pertemuan ke 9 atau ke 10 sebagaimana pada pembahasan kemarin saya telah menjelaskan pada bab 3 terkait dengan ikhtiar dan takdir dimana bentuk penyerahan-penyerahan manusia itu bukanlah bentuk penyerahannya sifatnya sifatnya yang bentuk dalam kepasrahan tapi penyerahan dalam artian hubungan dia dengan alam hubungan dia dengan Allah SWT adalah sebagai sebuah hubungan pengabdian dalam kemerdekaannya di sisi yang lain kita pun menjelaskan bahwa antara ikhtiar di satu sisi antara takdir di sisi yang lain ini adalah dua hal yang berbeda bahwa satu adalah ikhtiar manusia yang satu adalah ketentuan Tuhan terkait dengan ikhtiar dalam irisan-irisan itu kita perlu meletakkan diri kita dalam sebuah kekuatan dalam menerima takdir yaitu kita meletakkan diri kita dalam sebuah kepasrahan penerimaan total yakni ketulusan diri yang disebut dengan tawakkal pada malam hari ini kita coba berbicara tentang ketuhanan yang Maha Esa dengan perikemanusiaan perikemanusiaan di bab-bab sebelumnya kita sudah menduduki mendudukan pembahasan-pembahasan bahwa tujuan manusia adalah terkait dengan al-hak dan persoalan yang coba mau kita angkat yang saya coba ulangi adalah mengungkap kebenaran itu dalam ranah sosial ranah sejarah dan alam semesta terkait dengan kebenaran yang dimana dalam kehidupan kita sehari-hari di kenyataan ini kebenaran dan keburukan itu adalah dua hal yang selalu bersama-sama dua hal yang muncul dalam permukaan yang dimana walaupun dalam dokter kita mengatakan bahwa kebenaran itu nyata tapi dalam raritas sejarah dan sosial tidak senyata dan tidak segamblang ungkapan itu dia selalu beririsan dalam sebuah kamuflasi-kamuflasi kehidupan dan seringkali muncul dalam ruang-ruang yang kita pun sulit membedakan apakah itu benar atau tidak oleh karena itu berkaitan dengan sebuah kebenaran ini ada ruang yang menarik dalam penjelasan bab empat ini berkaitan dengan pri kemanusiaan berkaitan dengan pri kemanusiaan sejak awal Cak Nur mengatakan bahwa tujuan manusia itu adalah Al-Hak tapi kenapa dia mengungkap ada makna-makna tentang ketuhanan yang Maha Esa ini tentu kalau kita melihat sebenarnya konsisten dalam arti Al-Hak tapi ada bahasa ketuhanan yang Maha Maha Esa ketuhanan yang Maha Esa dan pri kemanusiaan arti ketuhanan yang Maha Esa dalam pembahasan NDP ini tidak lagi dan tidak bukan adalah sebuah rumusan kemanusiaan tidak lagi dan tidak bukan adalah sebuah rumusan kemanusiaan Al-Marhum Cak Nur mengatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa adalah pikiran kita tentang sebuah maka yang benar jadi ketuhanan yang Maha Esa itu adalah sebuah rumusan pemikiran terkait realitas yang dia simpulkan dalam teori ontologi dalam teori wujud itu pemikiran orang sampai pada sebuah penyaksian bahwa ada sebuah ketunggalan di realitas ini yang kita katakan dalam bahasa pemikiran adalah Tuhan yang Maha Esa dalam bahasa agama dikatakan dengan Al-Hak makanya antara Tuhan dan antara Tuhan yang Maha Esa dan Al-Hak itu kan adalah sebuah irisan yang tidak mungkin yang tidak serta-merta orang mau gabungkan karena ada bahasa kesaksian asyadu Allah ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah namun Tuhan yang Maha Esa menurut Al-Marhum Cak Nur mengatakan bahwa ini adalah sebuah capaian-capaian pemikiran tentang sebuah kemaha benaran jadi pikiran kita tentang sesuatu yang benar pada pikiran kita itu adalah pikiran kita tentang sebuah kesimpulan realitas tentang Tuhan yang Maha yang Maha Esa jadi pada sisi ketuhanan yang Maha Esa ini adalah sebuah kebertuhanan yang beririsan dengan kesadaran manusia beririsan dengan kesadaran manusia bahwa Tuhan yang Maha Esa itu adalah sebuah proses kesadaran manusia terhadap sesuatu yang dia kenali terhadap sesuatu yang dia persepsi terhadap sesuatu yang dia amati sehingga kesimpulannya sampai pada kebenaran terkait ketuhanan bukan terkait dengan al-haq lantas pertanyaan kemudian bagaimana orang sampai pada rumusan rumusan al-haq itu Allah sebagai sebuah kebenaran tunggal yang dimana dalam kalimat kesaksian kita tolak arti ketuhanan kemudian kita afirmasi arti al-haq berkaitan dengan ini berkaitan dengan sebuah rumusan ketuhanan yang maha esa antara Tuhan yang maha esa dengan rumusan al-haq itu al-marhum mengatakan ada sebuah irisan-irisan ruang-ruang keikhlasan artinya antara Tuhan yang maha esa dan al-haq itu ada ruang keimanan artinya ruang keimanan itu berkaitan dengan al-haq sedangkan ruang kesadaran pikiran manusia terkait ketuhanan yang maha maha esa maka relasi antara pikiran Tuhan yang maha esa dan berkaitan dengan al-haq kebenaran tunggal itu adalah berkaitan dengan ruang keimanan keimanan terhadap al-haq itu dirumuskan dalam sebuah tindakan yang yang ihlas maka yang dikatakan bahwa orang-orang yang berpri kemanusiaan adalah orang-orang yang di dalam dirinya itu sampai pada sebuah pencapaian intelektual tentang Tuhan yang maha esa sehingga hatinya itu mencintai kebenaran al-haq kebenaran al-haq pada realitas maka dalam bentuk bahwa orang setiap manusia yang sampai pada tingkat kesadaran demikian itu dalam ruang keimanannya dia terus melakukan sebuah amal perbuatan sampai pada sebuah tindakan-tindakan yang mengarahkan dia pada sebuah pengakuan ilahi terhadap terhadap dirinya sebagai umat manusia jadi sebuah nilai fitrah itu yang dikatakan bernilai ketika sesuatu itu sudah teraktual dalam perbuatan dan tujuan perbuatan itu adalah berkaitan dengan nilai berkaitan dengan rindu Tuhan maka dasar orang bertindak itu individu harus sampai pada level prikemanusiaan dimana hatinya terbuka dengan kebenaran cinta terhadap kebenaran yang itu tujuan dia dalam tindakan adalah mencari rindu Tuhan jadi keridaan itu didukung oleh sebuah basis kesadaran dan sebuah basis kecintaan sehingga termuskan dalam sebuah tindakan amal perbuatan amal perbuatan yang memang berorientasi pada kebenaran itu adalah ruang tindakan amal perbuatan yang ikhlas dimana sebuah tindakan yang dilakukan oleh manusia tidak lain dan tidak bukan itu semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala dan arti karena Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah bentuk kerida keridaannya sehingga kita akan bertanya dimanakah klaim-klaim ketuhanan itu berlaku dalam penjelasan ini sangat riskan dan sangat mustahil kita menerima bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu masuk dalam ruang ke lain ruang ke lain itu berada pada ruang pemikiran dan itu berkaitan dengan sebuah kesadaran kesadaran orang terhadap pencipta yang disimpulkan ada ketuhanan yang maha esa ada berbentuk yang lain walaupun dalam kesimpulan kesimpulan orang terhadap Tuhan ada Tuhan maha esa ada yang konsep tentang Tuhan itu berbeda-beda tapi itu adalah sebuah dinamika intelektual orang dalam kesimpulan tentang pencipta namun berkaitan dengan Tuhan pada hakikatnya itu berkaitan dengan ruang realitas dan itu adalah irisan keimanan yang diwujudkan dalam sebuah tindakannya yang ikhlas dan tindakan yang ikhlas itu bisa dilakukan oleh mereka yang dalam dirinya ada kesadaran dan ada cinta terhadap kebenaran kebenaran maka sekiranya kita mengatakan bahwa untuk memasuki ruang sejarah memasuki ruang sosial itu individu harus memiliki sebuah kesadaran dan kecintaan dia terhadap kemanusiaan sebagaimana ungkapan al-syariati bahwa arti ketuhanan al-haq itu kurbatan ilallah itu adalah arti kemanusiaan maka amal perbuatan ruang keikhlasan itu tindakan yang ikhlas itu dirumuskan dalam ruang sejarah dirumuskan dalam ruang sosial maka kesadaran dan kecintaan terhadap al-haq untuk mencari ridhonya pengakuannya kepada manusia bahwa kita adalah umatnya kita adalah umat dan utusannya halifanya itu memang tindakan yang itu dirumuskan dalam sebuah level kemanusiaan dimana level kemanusiaan itu yang bersifat sejarah dan yang bersifat konkret dalam alam semesta dan sosial kita oleh karena itu kita lantas bertanya dalam tindakan yang dimana manusia itu sampai pada sebuah predikat pri kemanusiaan kalau kita hanya berbicara tentang kemanusiaan saja itu pasti lokusnya hanya fitra bahwa manusia cenderung pada kebenaran tapi berbicara tentang pri kemanusiaan ini adalah manusia yang aktual manusia yang aktual dimana pikirannya dan tindakannya ini sudah tidak tidak dilihat dalam arti dikotomi arti dualitas namun pri kemanusiaan ini ada antara pola pikir dan pola laku itu terumuskan dalam sebuah tindakan amal perbuatan yang dalam artian bahwa tindakan dia memang memiliki wajah-wajah ketauhidan tindakan dia memang mencerminkan wajah-wajah monotistik dengan begitu maka perilaku orang-orang yang berpri kemanusiaan terkait dengan keridoan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala untuk dia itu memang sebuah ruang yang betul-betul dalam ruang dinamika yang 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 ukurannya itu adalah sebuah ukuran subjektif paling tibet secara individu namun ukuran-ukuran yang objektif dalam realitas itu pun harus harus ada jangan sampai sebuah keridoan itu adalah sebuah bahasa bahasa kamuflasi ataukah seringkali disebut dengan istilah ketekuhan ini sangat berbahaya keridoan-keridoan ini sangat berbahaya dalam ruang sosial itu ditarik dalam arti ketekuhan tentu arti karama-karama iya tapi seringkali ketika tidak ada sebuah kematangan intelektualitas dari masyarakat itu seringkali makna-makna ketekuhan itu seringkali disimbolkan dengan sebuah makna keridoan kalau kita bertindak semata-mata karena Allah dalam tujuan keridoan pengakuan Allah bahwa kita ini ada lumatnya maka menarik karena keridoan terhadap Tuhan itu bukan berasa dari kita tapi berasa dari Al-Hak sehingga individu punya posisi seperti apa dihadapan Tuhan individu masyarakat punya posisi seperti apa dihadapan sosial yang lain salah satu sikap keridoan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebuah kerja yang aktif sebuah sifat yang dinamis terhadap kehidupan yang dilakukan dalam kesihari-hari yang yang beririsan yang selalu berada pada kerumunan dan selalu berada pada sebuah potret-potret sejarah wadah-wadah sejarah dan wadah-wadah kemanusiaan dalam merumuskan keridaannya sehingga menurut Nurhali Semajid bahwa tugas manusia adalah menciptakan sebuah peradaban dan kebudayaan ini bisa tercipta jika jika dasarnya itu adalah intelektualitas ketuhanan yang Maha Esa dalam kesadarannya dan cinta dan cinta terhadap kebenaran maka kebudayaan dan peradaban dalam artian ini itu memang harus dibangun dengan landasan kesadaran dan landasan cinta atau kita bahasa kasarnya rasionalitas dan hati itu adalah sebuah basis peradaban dan peradaban itu dan kebudayaan yang dibangun itu tidak lain dan tidak bukan hanya semata-mata untuk diakui oleh Tuhan sebagai umatnya dan untuk diakui dalam pengakuan keridaan dan tindakan yang ikhlas yang mencerminkan perikemanusiaan dalam kehidupan kita bahwa kita adalah manusia yang berperikemanusiaan bukan hanya sekedar manusia yang dalam lokus potensialitas namun manusia yang perikemanusiaan dalam kehidupan yang betul-betul nyata itu menyebut halis majid adalah tindakan yang dalam wadah sejarah wadah sosial dan kebudayaan kita itu perlu kita letakkan bahwa tindakan yang berperikemanusiaan adalah tindakan yang adil bukan sekedar tindakan yang sifatnya moral tapi tindakan yang yang adil jadi kalau kita mengatakan bahwa sebuah keimanan kepada al-hak itu dirumuskan dalam kehilasan tindakan yang semata-mata untuk untuk mendapatkan harga Tuhan dan rida Tuhan itu dan kehilasan itu dalam wujud yang objektif itu adalah keadilan maka keadilan ini adalah tindakan orang-orang yang dasarnya adalah sebuah kesadaran ketuhanan dalam dirinya dan sebuah kecintaan dia terhadap al-hak terkait dari Allah dan keikhlasan dia itu wujudnya adalah keadilan dan keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya secara wajar dan keadilan itu bukan hanya sekedar nilai praktis namun keadilan itu adalah sebuah cara pandang baik secara pemikiran dan secara tinggal laku ini yang dirumuskan oleh Almarhum Cak Nur Murali Samadid bahwa kita harus melihat orang secara adil bagaimana cara melihat orang secara adil melihat dia sebagai manusia porsinya manusia karena kebenaran yang kita katakan al-hak pada realitas itu bagaimana cara mengungkapnya salah satunya adalah meletakkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat kita sejarah kita sosial kita untuk melihat kebenaran dan kebetulan itu memang tidak bercampur baur dan terbedakan yang dimaksud dengan jadi kebenaran itu nampak kalau kita mengatakan orang bisa menyembah pohon kemudian kita katakan bahwa orang menyembah pohon tidak menyembah Tuhan itu adalah sirik musrik dan lain sebagainya pada penyembahan terhadap pencipta selain al-hak dengan bentuk batu bentuk pohon dan lain-lain itu dengan mudah kita mengatakan sirik dan lain sebagainya namun yang paling sulit seringkali kita tidak sadari bahwa sirik yang paling nyata itu adalah sirik sosial sirik dalam ruang-ruang sosial sirik dalam ruang-ruang sejarah dalam bentuk apa dalam bentuk melihat manusia dalam meletakkan manusia sebagai sebuah figur itu tidak dalam kacamata keadilan dimana dia sebagai manusia namun seringkali kita menggantungkan harapan kita seakan-akan dia ini Tuhan sehingga kita menuhankan manusia yang kita keluar dari eksistensi ketuhanan ilah ilahi sehingga kita memindahkan arti al-hak kepada figur sosial kita figur sejarah kita padahal itu hanya melihat dari kacamata keadilan kita pandang dia sebagai manusia sebagai anak kita kita memandang nabi pada porsi kenabiannya tidak bisa merendahkan dan tidak bisa melebihkan pandanglah seseorang dalam kacamata keadilan dan bertingkah laku dalam merealisasikannya dalam hal-hal praktik itu pun meletakkan sesuatu pada tempatnya secara wajar inilah sebuah nilai dari ketuhanan yang maha esa dalam diri manusia yang dikatakan sebagai orang-orang yang berperik manusia manusia dari orang-orang yang berperik kemanusiaan adalah orang-orang yang di dalam dirinya dan tingkah lakunya itu wujud dan cara pandangnya berbasis keadilan cara pandang keadilan terkait dengan sesuatu yang dia pandang dan cara berkeadilan dalam realitas sosial dalam meletakkan setiap sesuatu yang dia sikapi inilah dasar inilah asas kebudayaan kita kalau kita mau membangun sebuah kebudayaan dan peradaban dasar dalam teoritis kita adalah cinta dan hati kesadaran dan hati kesadaran dan cinta namun dalam praktek kebudayaan kita itu harus ada ruang keadilan ruang keadilan ini yang paling membuat dalam melihat sebuah tabir yang tersembunyi antara kebaikan dan kepalesuan Tuhan dan iblis baik dan bu karena yang paling riskan ini adalah manusia yang dituhankan bukan pohon yang dituhankan tidak bagi saya itu dengan mudah dikritisi tapi yang seringkali tersembunyi dalam relung batin kita itu seringkali kita tidak adil dalam bersikap seringkali kita tidak adil dalam memandang sesuatu sehingga apa manusia kita jadikan dia Tuhan yang bertransformasi menjadi itu menjadi Tuhan dalam kesadaran kita kita yang mengatakan bahwa dia bukan Tuhan namun dalam praktik tidak di depan kita sedangkali kebergantungan yang berlebihan itu mentransformasi sebuah arti ketuhanan itu dipindahkan kepada ruang manusia figuritas yang kita lihat itu dalam arti yang selalu dibuat-buat tanpa ada sebuah ruang kecilan kita melihat manusia dalam sebuah figur yang berlebihan kita tidak melihat bahwa dalam kacamata kedilan bahwa dia sebagai manusia punya punya kecederungan dalam melakukan kesalahan minimal sekecil apapun itu ada maka memposisikan manusia dalam arti yang berlebihan itu bisa menjadikan ruang ketauhidan dalam realitas al-khad itu sunudi ditemukan sebagai sebuah bahasa takdir manusia dengan begitu maka untuk mengetahui antara al-khad itu benar-benar terwini dalam realitas harus memang ditemukan dalam keridaannya dan rida itu berbentuk aspek subjektifitas kita dan aspek objektif bahwa orang-orang yang sungguh-sungguh mencari kebenaran orang-orang yang sungguh-sungguh untuk mengungkap kebenaran di realitas memisahkan batil dan al-khad buruk dan baik itu adalah serius dalam meletakkan keadilan dalam kebudayaan sejarah dan sosial kita mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat pada kajian kita kali ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati